Intro Welcome to Advocate 101 Part 2 Sebelumnya kenalin, gue Uton Gue Dianri, disini kita bakal bahas daily life of Advocate Nah, betul banget Nah, lebih spesifiknya kita bakal bahas apa sih untuk topik hari ini Dianri? Jadi kita disini bakal bahas tentang personal branding untuk Advocate, Ton Kayak gitu Wah, pasti serun ya Dan topik kali ini, kita kedatangan, sudah nih, sudah ada dua narasumber dari teman-teman FHUI yang udah tau nih tentang personal branding kita sendiri Mungkin bisa dikenalin dulu si Dianri, silahkan Kayak sebelumnya disini bener banget, kata Uton Kita udah ada dua narasumber dari anak FHUI, ada Putri sama Kilang Mungkin teman-teman bisa kenalin diri dulu kali ya sebelum kita mulai masuk ke podcast kita hari ini Halo semuanya, kenalin aku Putri, serta dari FHUI 2019, salam kenal! Oke, karena kita udah kenal nih sama narasumber kita, kita mungkin langsung aja ya ke pembahasan topiknya nih Karena kan hari ini kita mau tanya tentang profesi Advocate, dan di profesi Advocate itu ada namanya personal branding Mungkin bagi teman-teman ada yang terdengar aslinya dengan ini, mungkin disini mungkin kilau sama Putri bisa jelasin apa sih itu personal branding Jadi personal branding tuh sebenernya strategi untuk membentuk image kita, sehingga orang lain atau masyarakat secara umum tuh bisa menilai kita berdasarkan Menurut kita, menurut kita, atau bahkan ciltas kita, kayak gitu Mungkin kamu menambahin? Iya, sama-sama Kofi, jadi sebenernya personal branding tuh basically kayak kegiatan buat promoting yourself, supaya dikenal sama orang banyak, gitu, dalam hal baik Yang berdasarkan achievement-achievement yang kalian dapat gitu, semacam general baik, betulnya terhadap publik, kira-kira Oh, jadi kayak personal branding tuh sebenernya kayak advertisement, cuman buat diri kita sendiri kayak gitu kali ya? Iya, benar Nah, kan tadi kalian udah jelasin nih tentang personal branding kan, cuman mungkin masih banyak teman-teman juga yang penasaran dan belum tahu juga kali ya Kenapa sih menurut kalian nih personal branding tuh penting buat Advocate, karena kan kalian anak hukum dan mungkin ada yang pengen jadi Advocate juga kan Nah, kalian bisa nggak sih jelas ke kita yang masih awap gitu, pentingnya personal branding terutama untuk Advocate itu? Oke, jadi personal branding tuh buat Advocate sebenernya penting karena akan memudahkan kita untuk dikenal oleh publik secara umum Iya, jadi selain itu juga bisa juga ngebantu buat kantor hukum yang ditempatin si Advocate itu buat lebih dikenal gitu Kan sekarang juga kan membangun personal branding juga kan nggak mudah karena banyak juga pesaingnya yang bermunculan ya gitu Dan hal ini juga mengakibatkan klien-klien tuh juga bener-bener selektif dalam memilih Advocate yang mereka pengen yang mereka pilih gitu Jadi personal branding tuh ini bener-bener penting banget buat Advocate dan juga kantor hukum si Advocate itu sendiri Berarti personal branding itu merupakan kunci ya dari seorang Advocate untuk berkembang karirnya dan bisa dikenal oleh masyarakat Iya, betul banget Oh iya, BTW kan disini sebagian besar mah tadi udah disebutkan kita tuh pendegara mahasiswa hukum ataupun praktis hukum Tentunya setelah menelah penjelasan tentang personal branding tuh lebih semacam promosi kan Nah kan sebenernya dalam promosi itu kita harus ada aturan dan ada batasan-batasannya apalagi dihukum Mungkin bisa dijelasin sih terkait dengan apa sih batasannya apa aja dan apa yang nggak boleh kita langgar Atau ada, apakah aturannya secara hukum atau lebih seperti itu Bisa dijelasin dulu ke Tia Tegila? Nah ada, kalau sebagai Advocate tuh Advocate kan ada yang namanya kode etik Yang karena itu tuh merupakan acuan perilaku perselurangan atau korporasi yang dianggap harus diikuti pelaku beraktifitas profesional Nah salah satunya tuh Advocate Jadi sebenernya dalam personal branding tuh tetep harus mengatikan si kode etik itu sendiri Iya bener Terus juga kalau terkait kode etik ini sebenernya lebih lanjutnya disebar di undang-undang Namanya kode etik Advocate Indonesia Nah di kode etik Advocate Indonesia ini misalnya di pasal 8 huruf B itu diatur Kalau pemasangan iklan untuk menarik perhatian orang sebenernya dilarang Termasuk juga pemasangan papan iklan untuk menarik dengan bentuk dan ukuran yang dilebih-lebihkan Itu nggak boleh Terus juga di pasal partner H kode etik Advocate Indonesia juga diatur Kalau Advocate ini wajib memegang rahasia jabatan yang diberitahukan oleh klien Jadinya kalau temen-temen pengen mungkin nyusun personal branding kalian penting banget buat menunjuk ke peraturan-peraturan itu Mungkin aku mau nambahin dari 2019 juga bahwa Advocate itu wajib merahasiakan Dan juga dia juga berhak untuk menjaga kerahasiaan hubungannya dengan lainnya gitu sih Berarti banyak juga sebenernya aturannya ya buat ke personal branding buat Advocate tuh Nah kalau berarti misalkan nih Advocate ada yang ngelakuin personal branding Terus mereka ada ngelanggar dari salah satu aturan yang tadi kalian udah kasih tau Itu berarti bakal dikeren sangsi ya? Iya, sangsinya juga ada Oke, tadi ngomong-ngomong tentang sanksi nih dalam lokal personal branding Mungkin bisa dijelaskan nih, kan saksi itu banyak ya bentuknya Ada sanksi yang dari paling ringan atau sanksinya jadi paling berat mungkin Mungkin bisa dijelaskan putih sangat jelas saksi apa aja Itu yang dimungkinkan kalau misalnya suatu Advocate itu melanggar kode etik yang telah disebutkan ke nomor 2 tadi Iya, jadi kalau ada Advocate yang melanggar kode etik itu Ada rata secara pengaduannya gitu Itu bisa diaduin ke Dewan Kehormatan Cabang atau Daerah Atau Dewan Pimpinan Cabang atau Daerah Ataupun juga Dewan Pimpinan Pusat tempat terhadu menjadi anggota gitu Dan saksinya itu sebenarnya ada di pasal 16 ayat 2 Kayak itu tadi Bisa peringatan biasa Bisa peringatan teras Pemerintahan sementara Dan mereka itu bisa sampai pemacutan juga Itu jadi kalau bisa digelaskan ya benar-benar penting banget sih Untuk memperhatikan kode etik itu dalam hal personal branding Karena tadi ada sanksi yang mungkin menurut saya tuh kayak agak ngeri gitu sih Kalau misalkan pas ngelakuin personal branding terus ada melanggar gitu kan ya Ton Ada nggak sih dari Putih atau mungkin dari Kila juga Gimana sih cara melakukan personal branding yang baik dan benar Khususnya untuk Advocate ini Mungkin bisa dijelasin kali ya ke kita semua Oke, jadi sebenarnya kita berdua tuh udah meringkas tahapan yang bisa kalian coba Dan bisa kalian ikutin buat nyusun personal branding kalian Jadi yang pertama itu adalah tahap self-awareness Nah disini tuh adalah tahap eksplorasi diri Dimana kalian tuh bisa banget nyari tahu apa sih sebenernya keunggulan kalian Apa sih hal-hal yang bisa kalian kembangkan Apa yang bisa kalian jual lah ke orang lain Misalnya kalau kalian anak hukum Terus ternyata kalian tuh jago banget buat hukum perdata Nah mungkin kalian bisa fokus ke situ Terus nanti kalian bisa membangun lagi keilmuan kalian di bidang hukum perdata Mungkin aku ngajarin yang kedua itu ada setting accomplishment Cuman jadi kalian itu dalam memenuhi personal branding itu Harus sentuhin di tujuan yang pengen kalian capai nih sebenernya Tujuan kalian tuh apa gitu Oke lanjut lagi berarti yang ketiga itu adalah mapping the audience Karena tadi kita udah punya apa sih yang bagus Apa sih yang hebat dari diri kita Terus kita udah nentuin target kita apa Dari dua itu kita bisa lanjut ke siapa sih target pasar Atau pihak mana yang sebenernya cocok buat kita bantu Misalnya kalau kalian jadi lawyer litigasi Terus kemudian kasus yang kalian ambil adalah kasus bidana Kalian udah harus tahu kira-kira pihak mana aja yang bisa kalian tawarin Buat bagai jasa target Nah terus selanjutnya yang kemudian ada expand your account Nah yang kelima adalah appropriate channel Karena ini sebenernya udah merangkum semuanya Kayak tadi Kila bilang kita harus membangun relasi Terus juga kita harus nentuin media promosi mana sih yang tepat Nah misalnya kalau sekarang sekarang ini Kita banyak banget lihat ada law firm bikin akun Instagram Atau bahkan website Atau dia bikin di LinkedIn dan lain-lain Nah kalian sebagai lawyer juga bisa ngelakuin strategi kayak gitu Tapi tetap harus memperhatikan ketuan-ketuan di kode etik Kayak gitu Berarti kalau yang media channel itu berarti kayak mungkin tadi yang mungkin udah putih bilang juga ya Lewat web atau media sosial itu boleh ya berarti Boleh selama gak bertentangan dengan kode etik Dan kita sampai situ kali ya hari ini Nah ini makasih banget loh untuk Putih dan Kila yang udah ngasih kita insight Banyak banget ya tentang personal branding untuk advokat ini Nah Uton mungkin kamu bisa kali ya Poin-poin utama apa aja sih yang podcast ini kita udah bahas tadi Dari jawaban-jawaban Putih sama Kila Oke tentu aja Tadi mungkin seru banget ya teman-teman untuk podcast yang cukup singkat ini Kita dapat poin-poin yang bisa kita dapat ya dari podcast ini Yang pertama itu adalah dalam lakukan personal branding Kita wajib juga untuk memperhatikan aturan-aturan Atau khususnya adalah tentang etika dari atokat untuk memasukkan personal branding itu sendiri Dan dalam lakukan personal branding itu ada tahap-tahapannya Jadi kita harus mengikuti supaya tujuan dan target kita itu semuanya tercapai Oke kurang lebihnya mohon maaf ya kalau kita ada kesalahan Dan terima kasih ini buat Kila sama Putih udah jadi narasumber kita Dan thank you guys udah nonton video kita Dan sampai jumpa di lain waktu Dadah Dadah Terima kasih.